Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua anak-anak kelas 5B bagaimana kabar keadaan hari ini. Halo. Ada yang sakit, kawan-kawan? Tidak ada. Aku telah ditangkapkan pasal sumber kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa atas segala berkat dan karunianya kita pagi ini diberikan kesehatan semua. Amin ya. Sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti sediakan. Anak-anak yang harus tertanggakan dan harus tertintai khususnya semua. Pada pagi hari ini ada beberapa hal yang mesti Mr. Ralfon sampaikan kepada kalian semua, khususnya dalam rangka persiapan ANPK. ANPK itu Assessment Nasional Berbasis Komputer. Nah, anak-anak yang saya banggakan bahwa di dalam ANPK ini anak-anak nanti akan mengerjakan soal-soal bermuatan AKM. Permuatan AKM. Nah, soal AKM itu seperti yang bagaimana? Yang pertama, soal AKM bukan soal hafalan. Soal AKM bukan soal hafalan sehingga tidak bisa kalau kamu mau menghapal. Kok bisa Mr. Ralfon? Contoh, jika kamu menjumpai soal berupa literasi teknologi atau literasi informasi atau literasi fiksi, di sana akan disediakan satu bacaan. Dan soalnya hanya satu. Apa bisa kamu menghapalkan bacaan sedikit lebih banyak? Yuk, saya tanya. Bisa enggak? Bisa enggak? Halo? Enggak akan bisa. Enggak bisa. Oleh sebab itu, cara belajarmu harus dirubah. Bukan cara belajar hafalan, tetapi adalah cara belajar bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Bagaimana cara menarik kesimpulan. misalnya. Di mana letak ide babaknya. Ini paragraf induktif atau paragraf diputif. Apa sih paragraf induktif itu? Apa sih paragraf diputif itu berdasarkan kalimat utamanya? Ini harus benar-benar kalian bisa menemukan satu formula belajar yang baik. Satu belajar atau satu cara belajar yang baik. Bagaimana cara belajar yang baik yang harus kalian lakukan? Yang pertama, ya dibaca. Kalau ada soal itu dibaca dengan benar. Dan pahami maksud soal. Bagaimana cara memahaminya, ya dianalisa. Dianalisa-dianalisa soal. Sehingga ini meminimalisir kata ceroboh. Oleh sebab itu yang harus kalian persiapkan, bagaimana kalian bisa memberikan ruang. Ini ada ruang khusus di mana kalian benar-benar bisa menuntaskan. Bisa menemukan. Bisa menggabungkan. Bisa mengkreasi. Ini satu contoh soal sebut. Lalu yang kedua, soal-soal tersebut akan bermuatan, bermuatan HOTS. Bermuatan HOTS. Apa itu HOTS? Higher Order Thinking Skill. Nah, apa itu HOTS? Halo, dinyalakan mic-nya. Apa itu HOTS? Higher Order Thinking Skill. Apa itu artinya? Bagaimana anak-anak berpikir tingkat tinggi? Nah, berpikir tingkat tinggi itu seperti apa? Ingat, kalau kalian belajar menghafal, belajar hafal, berarti gaya belajarmu gaya yang paling rendah sendiri. Saya ulangi. Jika kamu belajar hanya menghafal, berarti gaya belajarmu adalah gaya belajar yang paling rendah sendiri. Lalu kapan majunya, bangsa ini? Kalau cara belajarmu masih rendah. Yang kedua, belajar jangan dimulai dari kata apa anak-anak, tapi cari dan awali dengan kata bagaimana atau bagaimana. Uraikan-uraikan pendapat, uraikan-uraikan alasan kalian. Uraikan gagasanmu, uraikan idemmu. Nah, ketika menguraikan, otomatis kalian akan belajar menuliskan kosa kata atau kalimat yang benar. Apakah penulisan kalimat ini berdasarkan syukur ejaan atau gaya bahasa sudah benar? Bagaimana tanda bacanya? Bagaimana kalimat perintah? Bagaimana kalimat dengan kata iwa? Bagaimana kalimat dengan akhiran, awalan, kata sambung? Kalimat majumur seperti bagaimana, makna kata, persamaan kata, lawan kata, kemudian peribahasa, cerita fiksi, ya kan? Kemudian kalau literasi teknologi yang ada hubungannya dengan saat ini yang sedang terjadi, kalau yang terjadi saat ini adalah penanggulangan virus corona, ya sudah, kemungkinan besar. Peks tentang corona ya pasti ada. Yang ada di ruang hidup kalian, belajarnya. Jadi tingkatkan minat baca mulai hari ini. Ilvan, dinyalakan kamera. Ada pulang lagi seperti ini karena saya memberikan bimbingan, langsung takutnya. Selanjutnya, Anak-anak dengan belajar mulai menganalisa pelang-pelang, harus berani mencari celah-celah perbedaan. Celah-celah persamaannya di mana? Misalnya, ini benda A, ini benda B. Kamu analisa dua benda ini. Dua benda ini silahkan dianalisa. Menurut kalian seperti apa? Apa sih perbedaan dari dua benda ini? Karena nanti kalian akan menjumpai bahwa dalam satu soal, dalam satu soal, tidak hanya kalian temukan satu jawaban saja. Jadi dalam satu soal ini bisa dua atau tiga jawaban yang benar. Atau bahkan semuanya salah. Kalau kalian tidak memahami maksud soal, kalian juga akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, mulai hari ini sudah harus dirubah. Jadi, mohon izin, mohon maaf. Tapi barusan, mohon maaf, ada gangguan, sedikit gangguan, sehingga harus terhenti. Jadi, kalau Mr. ulangi, Mr. akan ulangi lagi tadi, bahwa daya belajar harus dirubah. Daya belajarnya kamu merubah. Kalau daya belajarnya hanya menghapal saja, berarti masih rendah beraya belajarnya masih. Polanya itu berarti pola kuno. Apakah belajar hanya cukup mengetahui, Mr. karena sudah tahu. Nah, pasti sudah cukup. Itu kualitas rendah. Saya ulang. Kalau kamu belajar hanya bilang menggunakan kata tahu, berarti itu kualitas rendah. Terus, kemudian bagaimana? dan apa yang harus dilakukan? Biar tidak seperti itu, bagaimana? Dan tidak seperti itu, seperti apa? Ya, belajar bukan soal hanya hafal, soal mengerti, soal tahu. Ini tidak, ini belajar tidak. Saya ulangi. Kalau kamu hanya hafalan, kamu hanya mengetahui, kamu hanya memahami, ini kayak belajar rendah. Jika ini rendah. Kalau harus bagaimana? Kamu harus bisa mengkreasi, bisa menciptakan ide, bisa membuat proyek kegiatan, bisa berinovasi, bisa menggabungkan, membedakan, bisa menganalisa. ini, belajar tingkat tinggi namanya. Ingat, belajar rendah itu apa saja? Belajar rendah itu apa saja? Menghafal, mengerti, memahami itu, belajar gaya rendah. Gayaku kuno. Sampaikan orang tua, kalian. Kemudian seperti kemarin, saya sebut nih, Josie, mengatakan ke Mister. Mister ini sudah sama John. Sudah ulangan Mister, sudah di screenshot. Jawabannya benar semua. Mister tidak putus jawaban semua. Buat apa? Nah sekarang kompetensimu yang harus kalian ingatkan. Ya kan? Kompetensi, kompetensi kalian. Oleh sebab itu, kemarin Josie sudah disampaikan, ya Josie ya, sudah paham Josie ya. Maksudnya, Mister sudah tahu. Karena belajar bukan untuk tahu, bukan untuk paham, tidak sekedar itu. Tapi kalian benar-benar bisa menerapkan, bisa mengaplikasikan. Contoh, ada sebuah soal. Kemudian saya tanya kepada kalian, kalian diam, berarti itu rendah sekali kualitas kalian. Ingat, kelas 5B, ingat baik-baik, seni Mister. Siswa yang pasif, hanya mendengarkan saja. Ini, sudah tanda-tanda kalian akan bertinggal. Jauh. Lalu bagaimana? Harus aktif. Matematika ya yang aktif. Tidak usah takut, tidak usah gini, tidak usah, tidak jamani. Harus begini, belajar Mister, kata mama, kata papa, harus seperti ini. Sekarang, belajar itu bebas, anak-anak. Kalian mendapatkan daftar Deka belajar. Belajar itu bebas, dimana saja, kapan saja. Bukan sudah enak. Tetapi harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kalian punya jajet. Kalau kalian fungsikan untuk pembelajaran, untuk tema, mencari pembelajaran, ya kamu akan mendapatkan pengetahuan tentang ini. Tapi kalau enggak, hanya untuk game dan yang lainnya. Ya lewat kami. Memang. Ya kan temannya sudah dapat pembelajaran tentang tema A, kamu enggak dapat apa-apa. Ininya kosong. Kalau kosong bagaimana? Ya kan do. Kalau kedua bagaimana? Ya sudah. Mau bilang apa lagi? Ya berarti kualitas kamu adalah rendah sekali. Nah ini. Nah kamu mau jadi yang seperti apa? Ini saatnya kamu bangkitkan hari ini. Kita bangkitkan kualitas belajar kita. Mulai hari ini kita sudah mulai bimbingan. Ya dong. Halo. Anak-anak. Semuanya. Kalian hari ini sudah mulai bimbingan benar ya? Benar-benar? Halo. Ya. Ya jam 11.30 Saya coba saya tanya. Hari ini kalian numerasi atau literasi? Halo. Apa yang numerasi atau yang literasi? Coba di-cek. Coba sekarang di-coba di-acinda. Literasi. Kelas 5A. Coba di-cek. Apa? Apa? Literasi. Bukan numerasi, tapi literasi. Nanti hari ini kelas A, eh, kelas B akan belajar literasi bersama buling kelas 5A. Sebaliknya, akan belajar numerasi dengan numerasi itu apa? Berkaitan dengan matematika. Kamu kapan numerasi? Hari apa? Anak-anak numerasi hari apa? Kasi mati. Jadwalmu coba dilihat jadwalmu itu hari apa saja? Semen, Sabtu. Pakas dua hari Toc. Semen, Rabu, Jumat, Sama Sabtu. Tuh, banyak sekali. Ayo. Semen, Rabu, Sabtu, apa itu? Semen, Rabu, Jumat, Sabtu. Dapat di-cek lagi. Tandanya kamu tidak cermat. Semen, Rabu, Jumat, Sabtu. Semen, Rabu, Jumat, Sabtu. Betul? Semen, Sabtu. Semen, Sabtu itu numenisasi. Imunisasi? Kalau imunisasi dipeles, Mas. Imunisasi? Hah? Numerisasi. Bukan imunisasi Mister. Mister dengernya imunisasi. Apa sih Mister Alcon? Nah, lalu misalnya ada kegiatan simpron dan kegiatan belajar asinkron. Ada kegiatan belajar asinkron dan kegiatan belajar asinkron. Nah, kegiatan belajar asinkron itu selama apa? Nedin dan kawan-kawan. Nah, tata mukanya namanya asinkron. Tulis ya. Asinkron itu berarti virtual class. Biar kalian paham. Tulis di situ. Oh, kegiatan itu sekarang simpron. Berarti aku tatap muka dengan benikian. Oh, aku tatap muka dengan Mister. Kalau asinkron. Kalau asinkron berarti tugas mandiri. Kalau asinkron berarti tugas mandiri. Lalu ada yang tanya. Mister, di kelas AKM tidak ada jadwal belajar mandiri. Oh, nggak ada agenda. Padahal sekarang berarti jadwalnya asinkron. tapi nggak ada agenda. Berarti kamu yang kurang cermat. Namanya belajar mandiri. Ya sudah, kamu belajar mandiri. Apa materi apa yang ada di itu kamu pelajari. Jelas. Baru nanti sebuah waktu misalnya ada perubahan bagaimana. Ya bisa dilakukan. Ingat, semua selalu mengisi daftar hadir. Nah, selalu mengisi daftar hadir. daftar hadir nanti di kolom komentar saja. Itu kamu tuliskan. Dari sini juga jelas? Jelas? Jelas. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Karena hari ini kita bimbingan. Mulai hari ini. Silahkan, jika ada yang ditanyakan. kalau tidak ada, berarti kita akan mulai kelihatan pembelajaran. Berarti kita selesai di seti satu ini untuk bimbingan, persiapan. Berarti hari ini setengah dua belas. Kamu setengah dua belas sudah siap di ruang kelas. Nanti biar dipandu. di sana mister sudah menyiapkan semua materi yang dapat kamu lihat di classroom kalian itu semua materi juga ada. Benar ya? Betul? Tunggu aku aku lihat aku. Coba. Semua materi juga ada di sana. Coba cek dulu. Semuanya sudah ada. Sudah ada semua. Sudah ada semua. Tinggal kalian. Tinggal kalian belajar dengan baik. Di sana juga ada yang bukaan kelasmu. Kelas AKM bukaan. Sudah, silahkan. Tunggu cepat. Nanti kebesar yang luar. Sudah, kamu masuk aturkan di kelas. Kamu dari bawah. Belajarnya itu dari bawah. Oke. Kamu masuk classroom dulu. Sudah belum, Mirya? Sudah. Sudah. Oli, sudah. Nah, ketika kamu sudah masuk classroom, di sana ada kolom tugas. Kalau ada kolom tugas itu berarti dikerjakan pada saat tugas mandiri. Ngerti ya? Paham ya? Paham ya? Itu. Jadi kerjanya kapan mengerjakannya? Biar enggak paham. Biar paham kamu semua. Oh, ini kok banyak tugasnya? Berarti enggak paham. Ya. Ingat, kolom tugas classwork dikerjakan pada saat kelas asinkron. Baik, kita tak tuh jangan ngerti. Nah, kolom di kolom tugas itu dikerjakan secara asinkron. Kemudian, di kolom stream, ini untuk meetingmu. di kolom stream. Di kolom stream, di kolom stream itu ada, kalau kamu lihat, ada materi pokok mulai dari menemukan hidup pokok. Cara menemukan hidup pokok. Ini ada 4 orang yang menunggu di ruang tunggu, karena terlambat, jadi tidak terlambat. Ini yang nanti disatakan kepada teman. Kawan-kawan, kamu sangat pernah lancar karena di-lock sama. Oke. Jadi, kalau coba dibuka di forum atau stream atau aliran, kamu lihat kebimbingan belajar 1 untuk literasi. kemudian, di sana ada kata umatan bahasa Indonesia membandingkan isi teks bacaan. Benar ya? Betul? Sudah? pembimbingan belajar 1. Oke. Sudah? Oke. Sudah. Menentukan apa tadi? Persamaan dan perbedaan dua teks. Itu kamu lihat dulu. Seperti itu apa? Bisa dihafalkan yang bisa tanya sama kamu. Itu kanting apa-apa soal kamu oke? Tidak bisa. Tidak bisa dihafalkan. Makanya, menghafal itu adalah kaya belajar rendah. Kita itu harus kaya belajar Eropa. Belajar kaya Eropa itu tidak seperti ini. Ya, itu contoh. Contoh saja. Nanti itu akan dibahas. Yang penting Mister sudah siapkan materinya. Semua sudah disiapkan oleh Mister Alpon. Kalian tinggal belajar saja. Kemudian, coba kamu lihat kepada bakti kolom bagian materi. coba masuk di tugas-tugas itu ada materi. Ada materi itu ada tiga. Ada numerasi, literasi informasi, dan teks literasi fiksi. Silahkan masukkan literasi fiksi. Sudah? Sudah? Sudah belum. Mana itu? Itu gimana itu? Kamu masuk kolom tugas. Sudah? Kamu cari literasi fiksi. Folder literasi fiksi. Sudah? kan ada numerasi, ada literasi informasi, dan literasi fiksi. Ada printes. Banyak itu. Macam-macam itu. Ada uji kompetensi. Jelas ya? Nah, sekarang kamu masuk literasi fiksi. Di sana ada kata tulisan bahan ajar. Kamu cari bahan ajar. Bahan ajar itu silahkan di-download. Di semua, di numerasi. Tolong dicatat. Download bahan ajar. Ajar numerasi itu ya? Ya, numerasi, teks fiksi, dan teks informasi. Bahan ajarnya dituntut. Dituntut dan di-print out. Jika sudah? Ulangi, apa yang di-load sama yang di-print out itu apa? Di situ kan sudah ada literasi teks informasi, ada numerasi dan literasi fiksi. Yang kamu cari sekarang adalah bahan ajarnya. Oke. Coba di-check bahan ajarnya. Coba kamu buka literasi teks fiksi. Bahan ajar teks fiksi. Sudah? Sudah belum? Aku mau ketemu yang teks fiksi sama saya. Kok belum ketemu? Karen, tolong buka si Nuria. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. di teks fiksi kamu masuk bahan ajar. Itu ada contoh pilihan ganda, ada contoh menjodohkan, dan macam-macam. Sudah ya? Judulnya Sabu Bersih. Di sana ada buku Sabu Bersih, buku AKM. Iyalah. Ya. Buahkan Sabu Bersih. Itu bisa digemut. Baik, itu saja untuk disesi pertama. Selain ini, kita akan membuatkan pembelajaran matematika. Siapkan buku gembira belajar matematika. Oke? Salam kursi hatif dan selamat belajar. Kita masuk kubu 8 lebih seperempat 8.15 yang lain diinformasi teman-temannya supaya tahu. selamat menikmati.